Heuh, akhirnya setelah sekian lama bekerja, sudah waktunya liburan ke Pulau Epstein. Eyo, chill. Baru juga mau liburan, langsung kena karma. Yang bener aja, wir. Kan banget sih. Setelah selamat dari kecelakaan pesawat, gue terbangun di atas rakit kecil di tengah lautan. Wah, baru juga bangun, langsung disambut. Untung saja terdapat pulau kecil yang jaraknya deket banget. Gue langsung pergi ke pulau tersebut untuk bertahan hidup. Kemudian gue mulai mencari bahan-bahan yang terdapat di pulau ini, seperti batu, kayu, daun, dan bikin pisau pertama gue di sini. Satu daun lagi, bikin lesing, dan ini dia refine knife. Dan ternyata kita bisa cek status skill, lapar, haus, dan nyawa kita lewat jam tangan. Oh, gini cara cek nyawa gue. Oke, oke, menarik. Nah, untuk bertahan hidup, tentu saja gue harus makan. Jadi gue berburu beberapa kepiting kecil, bikin api unggun, dan langsung masak daging kepitingnya. Nah, udah masak nih dagingnya. Langsung, hep, mantap. Selain makan, minum juga merupakan hal penting. Meskipun belum ada sumber air terdekat untuk saat ini, untungnya ada buah kelapa yang bisa gue minum dan juga dimakan. Meskipun bagus untuk saat ini, tapi lama-kelamaan, persediaan kelapanya bakal mengipis. Kemudian gue mulai tuh eksplorasi penuh pulau kecil ini. Dan gak banyak barang-barang yang gue temukan. Cuman ada kayu, kain, batu, beberapa tanaman, dan juga gue ngumpulin beberapa daun dan bikin kapak pertama gue. Nah, dengan kapak baru gue langsung nebang ranting-ranting kecil di pulau ini, agar lebih layak aja ditinggalin. Dan juga gue menemukan kentang pas bersih-bersih tadi. Gak kerasa matahari udah mau terbenam aja, jadi gue cepet-cepet nebang pohon kelapa, ambil daunnya, dan bikin shelter buat gue tidur. Abis itu gue hanya ngeliatin sunset yang indah ini. Well, kayaknya terdampak gak terlalu buruk juga. Langsung jadi anak senja gue. Di hari kedua gue harus menyelesaikan masalah air ini, dimana kalau sampai kehabisan sumber air nanti bisa gawat. Oleh karena itu gue fokus untuk bikin penampungan air. Nah, itu untuk bikin water steel, gue butuh beberapa bahan. Yang pertama, coconut glass, kain, flashing, daun kelapa, dan batu tiga. Yes, sir. Agar airnya itu ngisi, kita perlu ngasih daun ke penampungan air tersebut. Selesai dengan urusan air, gue tidak lupa untuk berburu ke piting, lalu memasaknya. Kemudian gue mulai nebangin semua pohon kelapa yang ada di pulau tersebut, agar bisa digunakan untuk banyak hal. Dan juga, gue disini berhasil bikin tempat pengasapan, yang berguna banget untuk memasak lebih banyak daging. Ditambah daging yang diasepin itu bakal tahan lama, jadi gak bakal cepet busuk. Dan habis itu, gue berburu ke piting lagi, liatin senja, dan langsung tidur. Hari ketiga, gue bikin fishing spear, dan mulai menangkap ikan-ikan kecil, yang kemudian gue masak. Sembari memasak, gue melihat banyak banget perahu rusak, di sekitar pulau yang gue tempati ini. Karena penasaran isi dari perahu-perahu tersebut, gue mulai ekspedisi ke sana. Di perahu rusak yang gue eksplor, ternyata terdapat banyak banget barang-barang berguna, seperti bola kuning ini, dua peti kayu yang ketika gue buka, banyak banget barang-barang seperti mesin ini, dan barang-barang berguna seperti palu, beberapa mesin lagi di perahu rusak, dua tali bersama selotip, dan tiga ban hitam yang juga gue bawa pulang. Selesai eksplorasi perahu rusak, gue langsung bikin pick egg dari hasil eksplorasi tadi, dan mulai mainin batu yang ada di pulau. Juga gue bikin palu kayu, dan mulai membuat rumah kecil, untuk gue tinggali ke depannya. Hari keempat, gue mulai dengan membuat cangkul, dan bikin tempat nanam tanaman, seperti kentang, pipi, dan yukat. Dilanjutkan dengan eksplorasi perahu rusak lagi, yang ada di deket pulau. Eh, peti kayu lagi. Nice, dapet resin cuy. Setelah itu, gue baru ingat rakit kuning yang awal, belum gue cek tasnya, dan setelah dicek, beh, ada dua resin, kompas, dan perban. Lumayan banget buat makanan darurat. Setelah itu, gue juga sudah bisa mengupgrade kapak mentah gue, menjadi kapak yang disempurnakan. Karena masih belum ada hal yang bisa gue kerjakan, jadi gue mulai jelajahi laut sekitar, dan mencari perahu rusak lagi. Dan disini gue juga harus hati-hati banget, soalnya ada hiu berkeliaran. Ini gak butuh, ini juga, ini. Anjir cocok-cocok-cocok, dimakan anjir. Anjir sampai berdarah. Untungnya gue masih banyak. Yap, setelah kena cium sama si hiu, gue langsung berdarah. Tapi, untungnya gue punya satu perban yang ada di rakit kuning. Masih aman lah untuk saat ini. Karena gue udah mulai muak dengan hiu yang suka ganggu itu, langsung aja gue bikin beberapa tombak yang bakal gue gunakan untuk berburu tuh hiu. Nah, karena sudah ada senjata, gue lebih pede lagi untuk eksplorasi perahu-perahu rusak. Dan yang bikin gue kesel itu pas mau niat ngeburu si hiu, malah gak muncul-muncul, kan anjing. Tapi ya, sudah lah, gue juga dapat beberapa peti kayu yang isinya lumayan. Gak kerasa udah sore menjelang malam, gue refleks bikin penyangga lampu, habis itu tidur. Hari kelima, gue mulai eksplorasi area laut terdekat mencari perahu-perahu rusak yang tersisa. Sekalian menunggu musuh bebuyutan gue muncul, yaitu si hiu kampret. Nah, si kampret baru muncul. Loh, kenapa ini? Kayaknya gue keracunan. Eh, anjir. Setelah kedatangan si hiu kampret, gue malah terkena musibah baru, yaitu tiba-tiba gue keracunan. Tapi karena gue fokus berburu, jadi gue kesampingkan dulu hal itu dan fokus untuk melawan si hiu ini. Anjir, sakit juga. Awalnya gue dengan mulut nyerang si kampret ini, sampai pada akhirnya, tombak yang gue bikin ternyata kurang untuk membunuhnya. Ain't no way, bro. Tombak sebanyak itu masih belum tumbangin hiu. Akhirnya. Meskipun tombak gue kurang, tapi endingnya, gue berhasil mengalahkan si hiu ini. Langsung aja gue seret ke darat, ya kan? Masalah hiu sudah gue atasi, tinggal masalah keracunan yang belum. Untungnya gue masih dengan mudah menetralisir racun yang ada di gue ini dengan meminum antidote. Racun-racun, cara ngilanginnya. Oh, kita butuh antidote, Wak. Oke, pertama bikin kokona kelas dan pipi plan. Pipi plan. Ah, untungnya gue punya. Langsung bikin antidote dan minum. Selesai. Racun udah hilang, Wak. Setelah menghilangkan efek racun, masuk ke part terbaik, yaitu ngulitin si hiu, di mana gue dapet raw hide darinya. Dan yang terpenting, gue dapet 3 daging gede yang jika kita masak dan mengkonsumsinya, bisa langsung memenuhkan bar lapar kita, Wak. Langsung gue asepin tuh dagingnya biar awet, ya kan? Setelah itu, gue habiskan banyak waktu di dalam air, berharap hiunya datang lagi. Meskipun pada akhirnya, beliau ketar-ketir dan gak pernah nong lagi. Di hari ke-6, gue bangun langsung kaget lihat tanaman gue kering. Ternyata penyebab tanaman ini kering adalah belum gue siram. Gimana mau nyiram, ya kan air buat minum aja sudah sulit didapet. Ini tanaman malah minta siram. Mari lupakan bentar kejadian tadi itu. Dan disini gue bikin elum dimana elum fungsinya untuk bikin kain menggunakan padaun. Setelah 6 harian di pulau kecil ini, pada akhirnya, sumber dayanya mulai menipis. Dan disini gue berencana pergi ke pulau sebelah menggunakan rakit kuning. Sekalian bawa peti kayu kosong untuk membawa barang dari pulau sebelah, ya kan? Beberapa menit berlalu, akhirnya sampai juga di pulau sebelah. Langsung gue taruh peti kayunya dan mulai eksplor pulau itu dan mengambil semua item-item yang ada di sana. Seperti batu, tumbuhan, daun, kentang, pohon, pokoknya semua barang yang ada di sana. Hari ketujuh, gue masih berada di pulau sebelah dan lanjutin ngumpulin sumber daya. Selesai ngumpulin barang-barang di pulau, gue lanjut dengan menjelajahi perahu-perahu rusak yang ada di sana. Dan pada akhirnya, gue cuma dapet dua peti kayu doang. Abis itu, gue mulai mensortir barang yang gue dapetin dari pulau tersebut ke peti kayu abis itu langsung balik ke rumah utama gue. Sesampainya di pulau utama, gue langsung tidur. Hari ke-8, kembalinya dari pulau sebelah, gue langsung merapikan barang-barang yang gue dapet. Ya, biarin aja nanti kalau butuh tinggal ambil. Setelah itu, gue langsung bikin yang namanya tanning rack di deket loom. Fungsinya itu adalah merubah rawhide jadi leather. Gak cuman tanning rack, disini gue juga berhasil bikin plank station. Fungsinya yaitu mengubah batang pohon menjadi plank. Kemudian gue bikin botol air dari kulit. Untuk saat ini, hanya bisa menyimpan air sampai 3 konsumsi doang. Dengan botol air dari kulit, gue langsung nanam tanaman baru dan langsung gue siram. Dan sekarang masuk ke masalah berikutnya, yaitu gue butuh sarana transportasi ke pulau-pulau lain. Soalnya, gak mungkin kan gue ngegayung pake rakit kuning kecil itu terlalu lama dan memakan banyak waktu banget. Dan disini gue langsung inget dengan band dan bola-bola kuning yang gue dapet. Nah, dengan itu, gue bisa bikin rakit, meskipun belum lengkap. Dan siapa sangka dengan mesin-mesin yang gue kumpulkan dari perahu-perahu rusak, gue berhasil bikin raf motor. Meskipun saat ini masih belum ada bensinnya. Ditambah gue bikin ini juga, yaitu raf kanopi. Biar pas berlayar gak kepanasan ya kan. Dan terakhir, bikin raf shell agar rafnya bisa bergerak. Hari ke-9, gue berencana membawa raf baru gue ini berlayar menuju ke pulau sebelah. Sekalian cari pipi plan, yaitu penawar rajun gue. Dan untungnya, raf yang gue bangun berfungsi selayaknya perahu. Sesampainya di pulau sebelah, gue langsung keliling pulau mencari pipi plan sekalian bawa beberapa daun. Selesai keliling, gue masih belum menemukan penawar racun itu. Jadi gue terpaksa pulang dan untungnya gue berhasil membawa sisa barang yang gue tinggalkan di perjalanan sebelumnya. Sesampainya di pulau utama, gue langsung menambah pijakan raf gue biar lebih seimbang. Gak cuma itu, gue juga nambahin kontainer peti supaya bisa menyimpan peti-peti di atas rafnya. Dan juga gue kasih lampu dan pemberat di raf gue ini. Hari ke-10, gue langsung berlayar menuju ke pulau baru berikutnya. Yang tujuan utama gue adalah cari tanaman penawar racun. Dan untungnya, sesampainya di pulau baru itu, gue langsung menemukan tanaman pipi plan. Langsung gue bikin antidote dan meminumnya. karena berada di pulau baru juga, gue sekalian eksplor area sekitar mencari hal-hal baru. Dan siapa sangka gue menemukan ini, Wak. What the hell? Kepiting raksanya, senjir. Diburu mantep nih dagingnya. Di pulau ini, gue menemukan kepiting gede. Meskipun gak mengancam, tapi lumayan dagingnya, Wak. Dan ternyata gak cuma kepiting raksasa yang ada di pulau tersebut. Anjir, babi cuy. Ada babi cuy. Anjir. Yap, di pulau baru ini ada babi yang lumayan banget kalau diburu. Nah, itu dia babi yang gede. Kalau gue bunuh, mantep nih. Dapet raw hide sama daging gede. Nah, langsung kita ambil kulit dan daging si babi ini, Wak. Dan kebanyakan waktu di pulau baru ini, gue habiskan dengan mencari sumber daya seperti batu, kayu, daun, dan semua yang ada di pulau tersebut. Dan setelah semuanya terkumpul, gue langsung memindahkan semua barangnya ke peti yang ada di raft. Hari ke-11, gue mengambil sisa sumber daya yang ada di pulau ini, abis itu berlayar menuju ke pulau baru berikutnya. Dan di pulau ini, gue hanya cari pipi plant. Setelah ketemu bikin antidote, abis itu pulang ke pulau utama. Setelah sampai di pulau utama, gue langsung merapikan item-item atau barang-barang yang gue dapet abis itu tidur. Hari ke-12, gue mulai dengan mengumpulkan daun-daun yang tumbuh lagi di pulau utama. Dan gue baru sadar ternyata tanaman yuka dan potatonya udah tumbuh. Jadi langsung gue panen tuh. Sekalian, gue tambah tempat farming lagi dari plank biar lebih awet. Kemudian, gue juga bikin satu water still lagi agar tidak kesulitan mencari air. Setelah itu, gue bikin wood container di bangunan rumah yang belum jadi agar lebih tertata rapi aja. ditambah bikin bed bagus buat tidur lebih nyaman ya kan. Gak cuman itu, akhirnya gue berhasil bikin senjata bagus pertama gue, yaitu speargun. hari ke-13 kebanyakan waktu gue berada di dalam laut yang tujuannya kali ini untuk mencari dan menambang clay salah satu bahan yang bakal berguna banget ke depannya. Nah, pas mainin clay ini datang musuh yang jarang banget nongol. Yep, si hiu akhirnya datang lagi. Meskipun kali ini gue dengan mudah mengalahkannya. setelah itu gue lanjut lagi mainin clay-nya. Selesai dengan urusan tanah liat, gue tidak lupa untuk memasak daging hiu yang gue dapet biar warak. Hari ke-14 sampai ke-16 gue lanjut lagi berlayar menuju ke pulau sebelah. Tujuannya tentu mengumpulkan sumber daya lagi. Nah, sesampainya di pulau sebelah gue langsung nembangin semua pohon yang ada di sana. betul literally semua pohon di pulau tersebut sampai malam hari. Bangun tidur gue lanjut lagi melakukan hal yang sama yaitu nembang pohon, mempunin daun, dan mensortir di satu tempat. Selesai dengan urusan di darat lanjut gue eksplorasi di laut, cari perahu rusak, dan yang terpenting mengumpulkan sebanyak-banyaknya peti kayu. Di pulau ini secara mengunjukkan terdapat banyak banget ban hitam yang untungnya gue berhasil mengembangnya jadi rakit tambahan. Setelah gue ngerasa sudah menjara semua sumber daya di pulau ini, langsung gue pindahkan semuanya ke peti kayu, habis itu langsung berlayar pulang ke pulau utama. Sesampainya di pulau utama, gue langsung mulai memindahkan semua barangnya dan tidak lupa untuk mensortir barang-barang itu biar rapi. Abis itu gue hanya panin tanaman dan mengumpulkan beberapa daun yang tumbuh di pulau gue ini. Hari ke-17 gue mulai dengan melakukan rutinitas gue yaitu berburu ikan dan memasaknya. Dan gue baru ingat dengan keli yang gue mining kemarin jadi langsung gue bikin furnace di sini bersamaan dengan brick station. Ditanya fungsinya buat apa? Banyak banget sih mulai dari bikin bata sampai botol air yang lebih gede kapasitasnya, Wak. Selain furnish sama brick station ternyata gue juga berhasil bikin fuel steel yang gunanya untuk menyediakan bensin untuk raf motor yang nantinya kalau udah punya bensin gak perlu pake sel lagi, Wak. Agar bisa menghasilkan bensin, gue harus menaruh kentang ini dan mulai membakarnya. Nah, tinggal kita tunggu aja sih. sembari nunggu bensinnya ada gue bikin beberapa peluru dari sepirgan di sini agar rena aja pas mau berburu hiu ya kan. Kemudian langsung gue coba senjatanya dengan mencari hiu dan memburunya. Setelah gue coba beberapa tembakan lumayanlah speednya ada tapi belum juga berhasil memburu malah ditinggal pergi jadi gue sudahin dulu untuk berburunya dan melakukan hal yang lebih berguna yaitu memperbagus raf gue dengan nambahin wood container dilanjutkan dengan bikin bata dan membangun rubah gue. Hari ke-18 setelah nunggu semalaman ternyata bensinnya udah berhasil gue bikin meskipun secuil doang tapi lumayanlah jadi langsung gue tes aja ke raf motornya dengan membawa ke pulau baru lagi. sesampainya di pulau sebelah gue langsung disambut sama si Kura daripada dianggurin gue tembakin tuh dan pada akhirnya tumbang di pulau baru ini gue hanya fokus berburu hiu dengan speargun gue ini yang ternyata lumayan bagus untuk senjatanya selain berburu gue juga memindahkan barang di pulau tersebut ke peti kayu dan membawanya pulang hari ke-19 gue mulai dengan memasak daging hiu dilanjutkan dengan panen tanaman sama menambah lagi tempat farmingnya yang bakal gue tanam kentang soalnya gue bakal butuh banyak banget kentang agar bisa menghasilkan bensin yang banyak wak kemudian gue mulai cari lagi tuh clay di dasar laut setelah berhasil mengumpulkan beberapa gue langsung bikin botol air yang lebih gede disini di hari ke-20 gue isi bensin lagi raf motornya dan lanjut berlayar menuju ke pulau baru seperti biasa lah sesampainya di pulau baru pasti ada hiu yang menungguin gue tanpa basa-basi langsung gue loncat dan berburu hiunya ternyata di pulau baru ini terapat banyak banget hewan seperti babi dan kepiting raksasa meskipun itu bukan masalah bagi gue dan kalian sudah tau lah apa yang terjadi ketika gue kunjungin pulau baru yep seharian gue hanya eksplor pulau ini sekalian mengumpulkan sumber daya yang ada seperti daun batu dan lain-lain setelah terjarah semua tinggal pohon kelapanya aja jadi gue nebang semua pohon yang ada di pulau ini sampai malam hari masuk ke hari 21-23 masih sama gue lanjut nebang pohon dan mengumpulkannya di satu tempat sampai malam hari setelah itu gue masih lanjut ngumpulin barang-barang yang tersisa seperti kayu batu dan daun kemudian gue pindah semua barang yang ada ke peti kayu yang nantinya bakal gue bawa pulang setelah itu gue lanjut menjelajahi perahu rusak yang tujuan utamanya tentu mengumpulkan semua peti kayu yang gue temuin dan di penghujung hari gue hanya mensortir kembali barang yang ada di peti habis itu tidur di pagi harinya gue langsung berlayar pulang habis itu memindahkan semua barang-barang yang gue bawa setelah itu yang gue lakukan hanya masak daging bikin tempat farming baru dan bikin satu lagi water steel hari ke-24 sampai 25 gue masih sibuk di pulau utama dengan mukulin daun kelapa ini agar bisa dipakai untuk bikin air dilanjutkan dengan bikin farming plot tambahan kemudian gue mulai melanjutkan pembangunan rumah kecil-kecilan gue ini dan di hari ke-25 akhirnya selesai juga rumah kecil ini lebih tepatnya gue bu anjir soalnya kecil banget untuk disebut rumah dan setelah itu gue mulai cari lagi yang namanya clay di dasar laut meskipun gak banyak tapi gue berhasil menemukan beberapa lah disini habis itu gue mulai persiapan banyak hal buat perjalanan yang cukup jauh dimana gue naruh beberapa bed makanan minuman senjata dan ramuan-ramuan di raft ini agar perjalanan ke pulau-pulau berikutnya jadi lebih aman hari ke-26 sebelum pergi jauh gue bikin beberapa refined spear meskipun barang-barang untuk bikinnya bisa dibilang langka tapi damage yang dihasilkan spear ini besakit banget dilanjutkan dengan panen tanaman seperti potato pipi plant dan daun dan kentangnya ini tanpa pikir panjang langsung gue jadiin bensin dan sisa kentang yang ada gue tanam lagi sembari nunggu bensinnya jadi gue hanya melakukan hal-hal random disini mulai dari panen daun mencoba berburu hiu meskipun gak ada pendapat dan ya nungguin bensinnya jadi sih sampai malam hari di hari ke-27 gue berhasil mengumpulkan bensin sampai 3 drijen full yang mana ini sudah cukup banget buat perjalanan yang cukup jauh nah tapi sebelum berlayar seperti biasa gue cek-cek lagi barang-barang yang gue bawa habis itu langsung outw ke tengah lautan buat cari hal-hal baru setelah beberapa menit berlalu di tengah lautan gue melihat sesuatu yang cukup bikin merinding gue melihat ikan paus ketika berlayar gak lama setelah melihat ikan paus tiba-tiba terjadi badai yang cukup gede mau gak mau gue harus berlabu di pulau terdekat dikarenakan terlanjur berlabu di pulau ini gue sekalian aja eksplorasi terutama kapal-kapal rusak ini dan mencari barang bagus dan di pulau ini gue baru pertama kali melihat kapal gede rusak karena penasaran gue coba eksplor ke seluruh tempat di kapal ini ya kan saking gede kapal rusaknya gue sampai bawa tabung oksigen agar bisa bernafas di dalam air dan hasilnya gak mengecewakan gue dapat banyak banget barang-barang bagus di kapal rusak tersebut hari ke-28 gue mulai memindahkan semua barang-barang berguna ke raf dan lanjut lagi berlayar mencari hal-hal menarik yang ada di game ini beberapa menit berlalu gue melihat ini menggunakan teropong apaan tuh kayak ada barang ngapong anjir hmm kayaknya itu boss dewa bentar-bentar kita cek dulu nah kan di game ini ada 3 boss mungkin tadi itu salah satu bossnya waduh mending jangan terlalu gegaba ya kan karena gue gak mau terlalu gegaba jadi gue hanya lihat dari jauh dan kemudian pergi dari sana karena gue masih belum bener-bener persiapan mulai dari senjata dan sebagainya gue putuskan untuk pulang terlebih dahulu setelah muter-muter cukup jauh gue agak sedikit lupa arah pulang kemana jadi gue mampir ke pulau ini bentar cuma buat numpang tidur hari ke-29 setelah perjalanan yang cukup lama akhirnya sampai juga di rumah seperti biasa hal pertama setelah jalan jauh itu memindahkan barang-barang dari peti kayu ke pulau gue ini dilanjutkan dengan panin tanaman bikin bensin dan melakukan hal-hal boring lainnya tiba di hari ke-30 setelah mempersiapkan semuanya seperti senjata perban dan lain-lain gue bertujuan untuk balik lagi ke tempat yang gue temukan tadi berharap menemukan hal-hal menarik di sana oleh karena itu gue langsung berlayar menuju ke tempat aneh yang gue temukan setelah beberapa menit berlalu akhirnya gue sampai ke tempatnya dan ini dia yang gue temukan oh hell nah Luska the Great what? bentar-bentar Luska the Great ain't no way ini mah boss terakhir waduh iya gue tiba-tiba disuguhkan dengan notifikasi Luska the Great setelah dicek di tab story ternyata ini boss terakhir bruh karena gue penasaran bossnya seperti apa gue coba lawan disini ya kan dan malah petaka pun terjadi Luska the Great mana bossnya ini penasaran gue di dalam kah? ayo nah nah hell nah lawan gak sih? bisa ngedikit hehehe mama aku takut mati lho ayo jil anjir ketarik bangsa seperti yang kalian lihat gue gak berdaya lawan boss cumi raksasa ini yang awalnya gue pede banget bisa mengalahkannya tapi semakin lama lawan ini boss yang ada nyawa gue makin kurang karena kena tarik mulu gue berhasil ngasih damage cukup gede ke si cumi raksasa ini kalian bisa lihatlah nyawanya tinggal dikit banget tapi apa daya gue malah mati disini tinggal dikit lagi nyawanya bisa lah masa gak bisa no nyawa gue tinggal secuil no no ya meninggal cu cu padahal dikit lagi tuh ada untung gue udah safe tadi sebelum lawan boss ini jadi aman lah setelah hidup lagi gue kembali ke waktu sebelum lawan bossnya anjir bisa dibilang regresi satu hari gue wak dan sebelum gue balik lagi kesana untuk melawan boss terakhir gue persiapan lebih lengkap dengan buat lebih banyak revenge spear dan juga perban setelah selesai gue balik lagi ke tempat luska the great dan mencoba melawannya kembali oke ini dia percobaan kedua bisa lah pasti bisa cuy masa gak bisa no mati lagi bro dan setelah respon lagi gue melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya yaitu persiapan bikin revenge spear kali ini lebih banyak lagi bikin perban abis itu menuju ke tempat luska the great dan mencoba melawannya untuk ketiga kalinya oke ini dia percobaan ketiga gak boleh ada kesalahan harus bisa mengalahkannya di percobaan ketiga ini berbeda dengan percobaan-percobaan sebelumnya wak dimana disini gue fokus banget dengan untuk nyerang dan menghindar di waktu yang sama bos luska the great ini ternyata bos terakhir yang harus kita lawan wak tapi entah kenapa disini gue lawan pertama kan bodoh banget memiliki serangan yang sangat mewatikan kalau gak hati-hati bisa langsung mokat bro untungnya dengan pengalaman dua kali kalah gue akhirnya berhasil mengalahkan bos luska the great ini setelah mengalahkan bos luska the great gue mendapatkan dua item baru yaitu luska tropi dan aircraft propeller part yang masih belum gue ketahuin gunanya untuk apa setelah pertarungan yang cukup intens gue pulang ke rumah dengan kemenangan epic dimana gue berhasil mengalahkan bos terakhir di tiga kali percobaan doang dan langsung gue ambil tutropinya dan tidak lupa gue pajang di dinding juga disini gue penasaran baling-baling hitam ini buat apa ya kemudian gue menikmati sunset di penghujung hari ke 30 hari ke 31 setelah mengalahkan bos pertama dan terakhir di game ini yaitu luska the great gue langsung pergi eksplorasi ke pulau berikutnya yang tujuannya masih sama-sama aja yaitu mengumpulkan resource yang ada di pulau tersebut termasuk berburu hiu mining semua clay yang gue temuin di pulau ini dan di hari ke 32 masih sama cari resource berburu hiu cari clay dan memindahkan ke peti yang ada di raft habis itu langsung berlayar pulang sampai di pulau utama pada malam hari gue disini tidak langsung tidur melainkan memindahkan semua barang yang gue dapet dari pulau tadi hari ke 33 gue mulai dengan bikin satu lagi untuk pembuat bensin agar lebih cepat aja progres buatnya dilanjutkan dengan bertani dan nguli yep gue ingin fondasi rumahnya ini diubah menggunakan batak biar enak dipandang yang secara mengejutkan butuh banyak banget batak hanya bikin fondasinya doang setelah itu gue nyoba untuk berburu hiu tapi gak berhasil dan sisa hari ke 33 gue hanya isi bensin mundar-mandir nunggu malam abis itu tidur hari ke 34 sampai ke 35 gue pergi ke pulau baru lagi dan kali ini gue fokus berada di air dan cari clay ya meskipun bayarnya itu dicium hiu giliran gak dicari yang nongol gak tanggung-tanggung tiga hiu kan ngajak ribut selesai mainin semua clay yang terdapat di pulau nya gue langsung bergegas untuk pulang sesampainya di rumah gue ubah clay nya menjadi brick dan mulai renovasi gubu kecil ini jadi rumah layak sebenarnya hari ke 36 sampai ke 37 gue masih nguli disini dan mencoba untuk bikin rumah di lantai kedua dan mayoritas waktu di hari ke 36 gue cuman malu-malu doang dan mencoba buat sebagus mungkin jangan heran kenapa lama banget tanya yang bikin gamenya lah mekanik building di game ini nilainya minus gak seperti game Valheim sebelumnya intinya ngebangun rumah keren di standard dip itu susahnya minta ampun dan memakan waktu banget ini buktinya gue 2 hari full bikin rumah cuman sampai segini doang hari ke 38 ngerasa sudah lelah dengan membangun rumah gue balik lagi menjelajah lautan dan menuju pulau baru kali ini dengan tujuan bikin plank sebanyak-banyaknya sampai-sampai gue bawa material plank station agar bisa bikin plank di tempat selesai nebangin semua pohon di pulau ini dan mengubahnya jadi plank gue lanjut pergi ke pulau berikutnya sesampai jadi sana gue melakukan hal yang sama lagi bikin plank station dan mulai nebangin semua pohon yang ada hari ke 39 masih berada di pulau yang sama dengan kegiatan nebang pohon itu pun baru selesai pas malam hari kebetulan di pulau ini gue menemukan 2 ban jadi gue perolah selagi tuh rakitnya biar mantap hari ke 40 gue baru selesai mengumpulkan kayu di pulau ini dan memindahkannya ke peti kayu kemudian gue langsung berlayar pulang buat yang penasaran buat yang penasaran gimana gue bisa tahu letak pulau awal bro kan ada kompas ya kali kalian gak bisa baca atau gunain kompas ini kan gak mungkin ya sesampainya di rumah gue mulai memindahkan hasil jarah gue ke pulau sampai sore menjelang malam memang cuy sortir-sortir item itu selain lama juga boring ya kalian tahulah apa yang gue maksud hari ke 41 gue mulai hari-hari gue dengan nguli yap gue masih ngelanjutin ngebangun lantai kedua ini biar lebih estetik pas ngeliat senja dilanjutkan dengan bertani dan mayoritas waktu di hari ke 41 gue habiskan dengan mukulin ini daun kelapa doang meskipun hal ini keliatan gak terlalu penting jangan salah ini penting juga soalnya kalau gak ada daun kelapa ini pemasokan air jadi berhenti hari ke 42 setelah cukup lama ngebangun ini lantai 2 akhirnya gue bisa lihat pemandangan indah ini meskipun rumah di bawah masih wawo edw tapi pemandangan barusan itu lumayan banget lah setelah itu gue bikin 1 pkex lagi yang kalian bisa tebak betul gue bertujuan untuk mainin clay lagi di pulau berikutnya jadi jalan lah tuh gue sesampainya di pulau baru gue lawan penghuni yang ada disana dan pas mau berenang dan mencari claynya gue gak menemukan satu pun clay bro bukannya dapat clay banyak malah gue keracunan disini ya bisa dikatakan zong lah hari ke 43 gue pergi ke pulau baru lagi berdoa semoga pulau ini masih belum gue jelajahi dan ketika loncat zong lagi bro ya sudah saatnya menuju ke pulau berikutnya dan baru di pulau ketiga gue menemukan banyak banget clay dan gue ambil semua tuh yang bisa gue temukan tiba di hari ke 44 selesai mainin clay di pulau gede ini gue lanjut berlayar lagi dengan tujuan utamanya adalah untuk pulang tapi karena terjadi badai yang cukup gede gue ingin berlaku bentar di pulau terdekat nah dari jauh gue ngeliat pulau yang gak ada apa-apanya karena penasaran gue coba deketin ya kan tiba-tiba terjadi hal yang mengagitkan gue seperti yang kalian lihat gue dikagetkan dengan adanya bangkai kapal yang gede banget kalau dilihat-lihat kayaknya ini kapal ferry setelah keliling-keliling area sekitar gue menemukan jalan naik ke atas kapal rusaknya jadi gue mulai tuh menjelajahi kapalnya di dalam ternyata banyak pintu yang emang dikunci gak bisa kita masukin naik terus ke atas gue melihat pintu yang mencurigakan pas gue buka gue dibuat kaget oleh ini wak eh gak ada pintu ayo kita menemukan pesawat terbang wak wah ini mah diket kita buat pulang ke rumah ternyata di atas kapal ferry-nya gue menemukan pesawat terbang yang bakal jadi diket kita pulang ke rumah itu juga membuat gue punya tujuan untuk menyelesaikan game ini tapi tidak secepat itu wak karena pesawatnya ini ternyata rusak dimana gue harus memperbaiki dulu pesawat ini ternyata rusak wak dan kalian bisa lihat tuh di kiri itu ada list yang harus kita penuhi agar pesawatnya bisa diperbaiki mulai dari kasih baling-baling yang tadi gue dapet dari bos cumi raksasa nah tinggal 2 mesin lagi nih agar bisa terbang pesawatnya wak ditanya dapet dari mana yun gak tau kok tanya saya dan di hari keempat puluh lima sampai keempat puluh enam gue pergi dari kapal itu dan berlabuh di pulau terkat yang kalian sudah tau tujuannya apa untuk mining clay lagi dan lagi selesai dari pulau satu lanjut ke pulau lainnya dan hanya itu yang gue lakukan hampir sepanjang waktu dan di hari keempat puluh tujuh gue baru berhasil balik ke rumah itu pun nyampe nyapas malam hari hari keempat puluh delapan sampai empat puluh sembilan gue mulai dengan santai-santai dulu habis perjalanan yang cukup jauh ya kan seperti biasalah sortir-sortir barang sampai gue gak sadar semua tanaman gue jadi kering karena kelamaan gak gue siram jadi gue tanam lagi tuh supaya ada pemasukan kentang ke depannya kemudian gue mulai mengubah tukle jadi brick semua soalnya gue bakal merenovasi rumah yang gue buat dari plank sebelumnya jadi full bata dan jangan kira cepet bro meskipun cuman ganti jadi bata itu pun butuh seharian full untuk mengubahnya selain merenovasi rumah gue juga memindahkan pembuat besin ke atas biar lebih deket aja juga memindahkan loom dan tanning rack di dalam rumah deket penyimpanan biar apa biarin aja wir sekalian mensortir lebih rapi lagi untuk peti kayu yang gue punya di hari kelima puluh balik lagi ke seharian gue yaitu berburu hiu masak dagingnya dan dilanjutkan dengan panen tanaman bikin bensin habis itu tidur hari ke lima puluh satu setelah melakukan persiapan untuk perjalanan jauh lagi tujuan gue selanjutnya adalah mencari dua bos yang tersisa pas dicek itu tinggal dua bos yang terkunci yaitu megalodon dan abaya jadi langsung berangkat lagi gue disini setelah berlayar cukup lama lagi-lagi gue dilanda sama badai yang cukup gede mau gak mau gue mampir ke pulau terdekat lah disini nah sekalian aja gue ambil beberapa sumber daya yang ada di pulaunya hari kelima puluh dua sampai lima puluh empat masih berada di pulau yang sama gue ketagihan mengumpulkan sumber daya yang ada di pulau ini seperti kayu daun peti pokoknya semua yang ada gue kumpulkan dan pindah ke rakit yang nantinya bakal gue bawa pulang setelah gak ada lagi sumber daya di pulaunya lanjut lagi berlayar dan secara gak sengaja gue malah melewati tempat bos ketiga yang udah gue lawan setelah itu gue tiba di pulau baru lagi yang selanjutnya kalian sudah tau apa yang gue lakukan betul memburu hewan yang ada disana mengumpulkan sumber daya yang ada dan di pulau ini juga gue bikin senjata refine spear yang cukup banyak persiapan buat lawan bos ke depannya ya kan dan yang bikin geleng-geleng itu gue sampe bikin 5 conveyor hanya untuk memasak daging yang gue dapet ya gimana ya soalnya 1 conveyor cuman buat 1 daging doang dan tiba di hari ke 55 setelah selesai menjara semua sumber daya di pulau ini gue langsung berlayar lagi dan kali ini tujuannya untuk fokus mencari hal baru dan bener aja gak lama setelah gue mulai berlayar di tengah lautan gue melihat sesuatu yang mencurigakan apaan tuh? oh hell nah bro ini dia boss pertamanya yaitu The Mag the fuck setelah berlayar cukup lama akhirnya gue menemukan boss lainnya yaitu The Mag karena gue udah persiapan sebelumnya seperti bikin refine spear gue rasa udah siap lah buat lawan boss yang satu ini oleh karena itu gue langsung serang aja disini iseng dikit dulu gak sih? itu koknya dia marah anjir hmm makan tuh hmm 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 lah nyawanya udah tinggal setengah air ya ez ini mah gak seperti boss cume-cume raksasa rasanya The Mag ini kayak lawan Yuyu Kroco gampang banget tiba-tiba udah mati aja ya ini mah terlalu ezet banget wak boom udah turuh dia bro ezet banget anjir setelah mengalahkan boss The Mag seperti biasa muncul notifikasi objektif komplit gue dapet hadiah tropi dan satu bagian pesawat lagi disini kesulitan yang gue alami pas lawan boss cume dibandingkan The Mag turun sampai seturun-turunnya wak kerasa kayak gak lawan boss aja sih menurut gue setelah itu gue berencana untuk pulang meskipun di perjalanan tersesat di pulau baru gue akhirnya tiba di pulau utama alias rumah gue di hari ke-56 dan langsung gue reflect cek tanaman takutnya ada yang kering ya kan dan bener aja ada beberapa yang kering meskipun cuman dikit kemudian gue tidak lupa untuk memajang tropi The Mag yang gue dapet dan disini gue udah mengalahkan dua boss yang ada di game ini tinggal satu lagi sebelum gue akhirnya bisa pulang wak hari ke-57 gue melakukan hal-hal random seperti biasa nyelam buat berburu hiu meskipun gak dapet bikin tempat panggangan baru yaitu hobo stove bertani mencoba mancing meskipun gue tau gak punya umpannya jadi anak senja dan tidur hari ke-58 gue pergi lagi ke pulau sebelah yang tujuan utamanya untuk berburu hiu soalnya pemasokan daging gue itu mulai menipis meskipun sesampainya disana gue malah teralihkan dengan mining clay lagi selesai di pulau ini gue lanjut lagi ke pulau lainnya nah bedanya sesampainya di pulau ini gue disambut sama babi ya gue seneng banget soalnya lumayan wak dan hampir sepanjang waktu gue berada di laut hanya untuk berburu hiu dan untungnya di penghujung hari gue berhasil berburu satu doang hari ke-59 gue nyoba mancing di tengah laut menggunakan umpan bola kecil kuning ya meskipun gue gak bakat soalnya lepas mulunjir ternyata mancing itu susah di game ini jadi gue nyerah aja lah dan lebih memilih berburu hiu di tengah lautan setelah berlayar cukup lama akhirnya gue pulang dan tidak lupa untuk memasak daging hiunya habis itu gue lakuin hal rutin seperti biasa dan langsung tidur hari ke-60 gue menghabiskan persediaan kayu gue buat memperbesar rakit agar bisa ngangkut barang lebih banyak gak cuman itu gue juga naruh dua sel untuk jaga-jaga bila gue gak habis ambil di tengah laut kan gak lucu kalau terdampar di tengah laut dan menguji nasib gue lagi dengan berburu hiu yang ternyata masih belum dateng juga si kampret ini memang gitu kalau dicari gak dateng dan karena udah malam juga gue putuskan untuk tidur hari ke-61 gue mulai dengan berburu beberapa ikan kerapu ya lumayan lah dagingnya sedang juga karena si jura gak muncul-muncul setelah dapet cukup banyak langsung gue masak semua sembari nunggu ikannya mateng gue nyoba mancing lagi disini dan karena gue orangnya gak sabaran gue gak dapet apa-apa dan tiba di malam hari ikan yang dimasak akhirnya mateng juga di hari ke-62 tanaman gue udah pada tumbuh jadi gue panen bentar ya kan habis itu langsung bikin bensin lagi nah dengan semua makanan dan minuman yang gue masak kemarin tujuan gue berikutnya adalah berlayar menuju bangkai kapal ferry yang udah pernah gue kunjungin di hari ke-44 sesampainya di bangkai kapal ferry gue langsung bergegas menuju ke atas nah langsung gue menyelesaikan checklist yang tersedia mulai dari menyiapkan persediaan makanan minuman bensin dan gue tidak lupa masak pedal yang gue dapet dari The Mag setelah itu tinggal satu mesin lagi agar pasawat ini bisa kita gunakan selain itu gue juga menemukan material atau barang bagus yaitu tiga gyrocopter part gue nanya untuk apa buat bikin helikopter kan epic banget wah gak sabar sih gue untuk pulang dan bikin helikopternya selesai urusan di pesawat gue langsung turun pulang dan cepet-cepet berlayar balik ke rumah meskipun disini gue sempet tersesat di pulau kecil dan untungnya gue berhasil sampai di rumah pada hari ke-63 sesampainya di rumah gue mulai rutinitas seperti biasa refill bensin refill air dan masuk ke part yang paling menyenangkan yaitu merakit helikopter dikira apaan gue buat helikopternya ini langsung di lantai kedua emang rencana gue dari awak adalah bikin landasan si helikopternya ini gue mulai bikin dari kerangkanya dulu lanjut ke mesinnya kokpit baling-baling dan yang terakhir tempat duduk setelah itu langsung gue coba disini oke ini dia isi bensin dulu jangan lupa dan langsung kita testing coy angkat yes ya pasang gue udah bisa terbang di hari ke-63 wah bahagia banget gue sih bisa lebih mudah untuk eksplorasi gue ini mah yep kalian bisa lihat disini gue seneng banget akhirnya bisa bikin helikopter lebih tepatnya adalah gyrocopter dan terbang dengan bebas meskipun boros banget penggunaan bensinnya anjir setelah selesai test flightnya gue hanya menikmati sunset ini dengan rasa bahagia banget soalnya udah bisa terbang anjir bayangkan siapa yang gak seneng kalau udah bisa terbang ya kan hari ke-64 gue mindahkan helikopternya ke bawah dan mulai menambahkan satu lantai lagi diatasnya kali ini bener-bener buat landasan si helikopternya ini gue juga buat dengan istimewa menggunakan brick meskipun masih setengah jadi tapi lumayan lah gue bisa dengan mulus landingnya disini setelah itu gue lanjut bertani bikin bensin lalu mencoba berburu-buru lagi dan kali ini masih belum beruntung dan ya abis itu tidur hari ke-65 hari dimana gue membawa helikopternya ini ke pulau baru untuk pertama kalinya dan karena gue itu pilot yang sangat handal gue dengan sangat mulus landingnya disini nah di pulau barunya ini gue fokus berburu hiu dan langsung memasaknya di tempat hari ke-66 masih di pulau yang sama kali ini fokus untuk mining clay yang gue temuin hari ke-67 sampai ke-68 selesai nguras sumber daya di pulau ini gue pindah lagi ke pulau terdekat dan melakukan hal yang kurang lebih samalah yaitu berburu semua hewan yang ada di pulaunya langsung masuk di tempat setelah itu lanjut lagi mining clay sampai bener-bener habis di pulau itu dan gue juga sempat berburu beberapa hiu yang dagingnya mantap banget dan tibalah di hari ke-69 betul gue udah lumayan puas dengan penjarahan kali ini dapet banyak banget daging dan tentunya clay juga oleh karena itu gue langsung terbang pulang sesampai jadi rumah seperti biasa gue mulai mensortir bar yang gue dapet dilanjutkan dengan bikin brick scrap dan mulai memperbesar landasan helikopter gue agar landingnya lebih mulus lagi hari ke-70 masih lanjut nguli lebih memperluas landasannya dan secara gak sengaja gue menemukan bug yang sangat uhuy dimana gue dengan sangat ajaib bisa memunculkan brick scrap dari bangunan yang gak bisa dihancurin ini wah coba dari awal gue tau kan enak dan karena udah dapet banyak banget brick scrap gue langsung memperbagus rumah yang gue punya ini hari ke-71 gue masih merenovasi rumah gue dengan memindahkan beberapa stesen ke lantai 2 seperti furnish brick station dan juga tempat masak pengasapan dilanjutkan dengan panin tanaman dan mencoba bikin fondasi apalah ini yang masih belum gue ketahui buat apa gue bikin setelah itu langsung tidur hari ke-72 gue ingin pindah penghasil airnya ke fondasi yang udah gue bikin ketika mau dipindah ternyata gak bisa bro bawa dewe banget yah bercoba dong gue bikin fondasi karena kecewa berat gue memutuskan untuk berburu hiu lagi dan siapa sangka kali ini si gura muncul langsung gue burulah disini tangkapan besar gak kuas hanya dengan satu hiu gue mencoba keberuntungan gue dengan nyebur lagi ke laut berharap si gura muncul lagi meskipun pada akhirnya zong hari ke-73 sampai ke-74 gue mulai jalan-jalan lagi pakai helikopter ke pulau baru sesampainya di pulau baru ini gue ngelakuin hal yang sama lagi dan lagi yaitu berburu hewan yang ada disana seperti buar dan memasak semua daging yang gue dapet menjelajah perahu rusak melawan hiu yang nyerang masak lagi eksplorasi lagi mining lagi dan terus seperti itu sampai hari ke-74 berakhir dan di hari ke-75 sampai ke-77 gue masih ngelakuin hal yang sama di 3 pulau baru yaitu mengumpulkan sumber daya eksplorasi bangkai kapal selesai di pulau satu lanjut ke pulau kedua selesai di pulau kedua lanjut ke pulau yang ketiga gitu terus sampai gue agak muak dan masuk ke hari 78 dimana gue terbang ke tempat kapal ferry yang gede tujuannya hanya untuk mampir bentar dan ngecek barang-barang yang gue dapetin habis itu langsung terbang pulang sesampainya di rumah gue langsung memindahkan semua sumber daya yang gue kumpulkan dan langsung tidur hari ke 79 gue mulai dengan bikin tempat farming tambahan dan bikin fondasi hanya untuk naruh rakit kuning soalnya untuk mengenang perjalanan awal kita dilanjutkan dengan melakukan hal basic seperti panen tanaman isi bensin bikin penampungan air lagi dan tidur hari ke 80 masih menjadi hari yang membosankan dimana gue berlayar ke tengah laut untuk berburu hiu goblin pulang dan tidur hari ke 81 sampai ke 82 gak jauh beda gue pergi ke pulau yang masih ada sumber dayanya berburu semua musuh yang ada disana nebangin semua pohon sampai malam di pagi harinya berburu hiu habis itu pulang dan memindahkan semua barang-barang yang gue bawa dari pulau sebelah dan mukulin daun kelapa sampai malam hari hari ke 83 baru selesai juga untuk mengumpulkan semua daun kelapanya setelah itu gue lanjut dengan memanen tanaman dan bolak-balik untuk masak daging refill air dan hal-hal random lainnya dan akhirnya tiba di hari ke-84 masuk ke bagian serunya dimana di hari ke-84 gue fokus terbang disertai eksplorasi lautan untuk menemukan bos terakhir di game ini sebelum akhirnya bisa pulang yaitu bos The Great Abaya setelah beberapa menit penerbangan gue tiba-tiba melihat ini di permukaan laut apakah ini real bener langsung keluar The Great Abaya gak mungkin gue lawan di atas helikopter ini udah gila dan setelah cukup lama gue berhasil menemukan lokasi bos terakhirnya yaitu The Great Abaya tapi karena gak mungkin lawan langsung dari helikopter gue putuskan untuk pulang terlebih dahulu dan gue tiba di rumah pada hari ke-85 nah sesampainya di rumah gue langsung persiapan mulai dari senjata makanan minuman dan perban semua gue udah siapin tapi karena udah hampir malam juga gue putuskan untuk tidur dulu dan tibalah di hari ke-86 hari penentuan gue melawan bos terakhir di game ini setelah persiapannya selesai gue langsung naik ke rakit dan mulai berlayar ke tempat bosnya itu setelah perjalanan yang cukup lama akhirnya sampai juga di tempat bos the great abayanya ini oke ini dia bos terakhir yaitu the great abaya dimana tuh kira-kira bosnya apakah ada di lubang wah perasaan gue gak enak beneran nongol lihat dong what the fuck aku pergi mana tuh mana tuh anjir bisa lompat di what the fuck mantan tuh tombak anjir ternyata bisa terbang dia gak sopan banget suka nyum orang bos the great abaya ini ternyata sejenis belut raksasa meskipun gak sesulit cumi hitam pak kris ini termasuk kategori sulit menurut gue yang nakutin itu pas dia nyerang dengan cara lompat anjir itu jam sekerco meskipun gue masih dengan mudah mengalahkannya disini setelah mengalahkan bos abaya seperti biasa gue dapet dua barang yaitu tropi dan mesin terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaik pesawat gak kerasa pertarungan gue melawan belut gede ini memakan waktu yang cukup lama wak oleh karena itu gue mampir dulu ke pulau terdekat yang tujuannya hanya untuk tidur hari ke 87 gue langsung berlayar pulang dan akhirnya sampai tujuan dengan selamat sesampainya di rumah gue langsung memajang tiga trofi pencapaian gue mulai dari The Mag ke Abaya dan Luska The Great habis itu gue ngelakuin rutinitas seperti biasa panen tanaman refill air refill bensin jadi anak senjah dan tidur hari ke 88 gue mendedikasikan waktu gue dengan ngebug brick scrap dari pagi sampai malam soalnya gue butuh banyak banget untuk project ultimate dimana gue bakal bikin rumah baru yang memiliki 4 lantai dan juga landasan helikopter ya meskipun cukup lama gue berhasil mengumpulkan brick scrap segini hari ke 89 gue berhasil memindahkan semua brick scrap ke dalam peti kayu meskipun masih ada sisa di sana dan setelah itu gue langsung saja memulai projectnya dari bikin fondasi di bawah dan hari ke 90 sampai ke 100 gue dedikasikan bikin tempat yang cukup megah ini yaitu rumah baru gue dengan beberapa lantai yang rencananya gue bakal taruh beberapa barang di setiap tempatnya dan jangan kira bikin rumah sederhana kayak gini bentar bro gue butuh 10 hari in game untuk menyelesaikan rumah yang menurut gue gak bagus amat ini dan dalam proses bikin rumahnya gue sampai kehabisan yang namanya palu gara-gara bangun rumah gede ini moga mau beberapa hari gue habiskan buat cari lebih banyak palu abis itu ngebangun rumah ini lagi dan gue berhasil ngebangun rumahnya di hari ke 100 betul gue berhasil bertahan sampai ending video ini daripada penasaran mari room tour bentar oke masih bersama gue dimitri kali ini gue bakal room tour rumah megah yang gue bangun ini mulai dari lantai satu di lantai satu ini ada tempat loom dan tinikrek disertai penyimpanan tersendiri di lantai dua ada tempat untuk bikin bata meskipun gak guna soalnya bisa ngebug di lantai ketiga ada dapur untuk masak makanan di lantai keempat ada tempat buat yang bagus ini dan di luar rumahnya ada tempat landing helikopter kesayangan gue ini oke sudah cukup untuk room tournya dan sekarang menuju ke ending game ini karena gue sudah bertahan selama 100 hari sudah saatnya menuju ke pesawat rusak yang ada di kapal peri tadi setelah perjalanan singkat akhirnya sampai juga disana kemudian gue pasang mesin yang tersisa habis itu langsung pulang kita wak oke sudah selesai katanya wak langsung pulang gak nih gak selaya selamat tinggal helikopter kesayanganku oke ini dia go home saya dulu gak sih dan ini dia langsung pulang kita yes sir langsung jadi pilot handal gue jir oke start engine ih beneran nyala anjir wah pulang nih oke tutup kokpit terus gimana tuh kira-kira oh engage rail oke oke anjir belok dia oke 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 dan langsung meluncur wah terbang gak nih terbang gak nih terbang lah ya yes sir akhirnya gue berhasil pulang dengan selamat pak ending kah ha 3 jam 3 jam kemudian wah ada apa nih ada apa nih perasaan gue gak enak banget we yang bener aja bro waktu Terima kasih sudah menonton